Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Ilmu pengetahuan itu akan merubah peradaban dan perilaku manusia Sebagaimana yang kita alami pada saat ini Dengan adanya tesis K.H.I. Imaduddin Usman al-Bantani Yang berkesimpulan bahwa para Habib Klan Baalawi Bukanlah keturunan Nabi Muhammad S.A.W Telah membuka kesadaran baru bagi kita semua Yang selama ini menghormati para kabaib Atas dasar kebaikan sikap sopan santun kita Menganggap mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad S.A.W Yang ternyata palsu Mereka pun pada hari ini tidak bisa lagi ceramah dengan Asal bicara seperti tahun-tahun sebelum diluncurkannya Tesis K.H.I. Imaduddin Usman Arogansi dan supremasi Klan Baalawi Hari ini jungkel dan masyarakat juga sudah berani melawan Atas kebohongan yang selama ini mereka lakukan Diskusi-diskusi di semua elemen masyarakat Baik di medsos, di youtube, di forum-forum keilmuan di kampus-kampus Di pesantren-pesantren, di jajaran struktural dan kulturan Nahdudul Ulama Terinspirasi dengan tesisnya K.H.I. Imaduddin Usman Dan pada kali ini setelah Garut, setelah Soloraya dan lain-lainnya PCNU Wonogiri yang diikuti juga partisipasi dari Madiun dan Ponorogo Mengelar sebuah forum yang sangat strategis Serta meninggalkan ajaran-ajaran para habib Kita ketemu lagi bersama saya, Pembaru Ketua Tadgetiak Pengurus Sabang NU Kabupaten Wonogiri Pada kesempatan ini kita telah sukses Pengurus Sabang NU Kabupaten Wonogiri telah sukses Menyelenggarakan dialog dan secara sehat Antara Pengurus Sabang NU Kabupaten Wonogiri Bersama dengan Pengurus Matris Wakil Sabang Atau MBCNU Sekabupaten Wonogiri Lembaga dan Badan Otonom NU Sekabupaten Wonogiri Serta Ranting NU Sekabupaten Wonogiri Juga ada beberapa tamu yang hadir Dari tetangga sebelah, yaitu dari Ponorogo dan Mediun Luar biasa dan sungguh antusias, kurang lebih seribunan Peserta yang hadir pada acara sarasean tersebut Semua peserta rata-rata sangat antusias Mendengarkan, menyimak materi yang disampaikan oleh Kiai Yaji Imaduddin Usman Aleban Tani Buktinya tak satu pun beranjak Dari awal hingga akhir Mereka sangat mencermanti Menyimak materi-materi tersebut Bahkan diaksesi pertanyaan, luar biasa Terbukti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Yang masuk dan bisa dijawab Dan akhirnya menguaskan para peserta Sehingga peserta yang hadir semuanya sepakan Bahwa habaib Bahlawi tidak nyambung ke Rasulullah Muhammad S.A.W. Bahkan amaliyah-amaliyah yang selama ini diamalkan Mereka tentunya akan ditinggalkan Dan akan berganti kepada amaliyah-amaliyah Nahdlatul ulama seperti Tembonul Karena amaliyah-amaliyah yang mereka lakukan selama ini Tidak ada namanya tawasul kepada muasis Nahdlatul ulama Mereka sepakan ya bersama-sama Komitmen yang yakin Bahwa habaib tidak ada hubungannya Tidak nyambung nasabnya dengan Rasulullah Muhammad S.A.W. Mari kita ikut terlipat untuk mensosialisasikan Bahwa para habib itu bukanlah keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Sehingga nanti anak cucu kita Secara spiritual dan mentalnya Tidak terkoptasi oleh kebohongan Para habib yang merasa rasis Atas klan mereka lebih mulia dari klan yang lainnya Sementara moral dan budaya kita Sudah jauh lebih maju Peradabannya dari mereka Dan kita sudah bersepakat Bineka Tunggal Ika Bersiaplah Walafuminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh